Fungsi intersect di dalam AppSheet Halo Sobat AppSheet semua Fungsi intersect di dalam AppSheet adalah untuk menemukan nilai yang sama antara dua atau lebih list ataupun tabel Nah contohnya adalah jika kita mempunyai dua tabel antara A dan tabel B dan kita ingin menemukan nilai yang sama pada kolom nama pada tabel A dan tabel B maka kita bisa menggunakan rumus atau fungsi intersect pada tabel A kemudian kolom nama dan tabel B pada kolom nama maka hasilnya adalah ketemu dengan nama John dan Alice karena pada tabel A dan tabel B tersebut memiliki nama atau nilai yang sama di bagian nama yaitu John dan Alice Nah bagaimana prakteknya kita langsung saja ke AppSheet Oke disini ada tiga tabel ya tiga data tabel yaitu tabel A dan tabel B kita akan coba lihat dulu di tabel A disini ada nama dan usia kemudian tabel B juga sama ya nama dan juga usia nah ini adalah data di dalam tabel A dan di dalam tabel B nah kita akan coba masukkan rumus intersect di dalam output kita masukkan fungsinya intersect kemudian masukkan nama tabel A kolom nama kemudian pada tabel B di kolom yang sama yaitu nama kita coba simpan untuk type nya kita ubah ke dalam bentuk text oke kita coba di bagian output nah maka yang keluar adalah nama John dan Alice karena di dalam tabel A dan tabel B memiliki nilai yang sama yaitu di bagian kolom nama John dan juga Alice ini ada John Alice di tabel B ada John dan juga Alice nah bagaimana jika di tabel A kita masukkan nama Sarah disini ada nama Sarah kita coba simpan kita lihat di output nah maka akan muncul 3 nama jadi 3 nama ini ini terdapat di dalam tabel A dan juga tabel B kemudian bagaimana jika kita ingin menghitung jumlah nilai yang sama kita tinggal ubah saja di bagian formula oke kita tambahkan count yang berfungsi untuk menghitung nilai yang sama di dalam tabel A dan tabel B nah tutup oke dan simpan kita lihat hasilnya di bagian output maka hasilnya ada 3 yaitu 3 nilai yang sama di antara atau di dalam tabel A dan tabel B oke mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jumpa lagi di tutorial berikutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati